Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Hi Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Biris Wow, hari ini merah warna banget ya Dan sangkut saya pun seperti belum kecebut apa-apa nih Makin jauh aja nih ya Dan apalagi di Shiba Inu, Fortu, Dogecoin, Ethereum, BNB, Cardano Tron Dan beberapa altcoin lainnya ini gila banget Masih sangkut semua Dan ini udah gak gurih lagi nih Belum November nanti udah genap banget Satu tahun nyangkut Tinggal sedihnya aja nih ya Nah, persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjano Crypto Karena disini masih banyak banget nih Hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami Selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjano Crypto Biar gak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate Oke, sahabatnya biasanya Saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdatenya Nah, ini dari salah satu token yang melawan arus nih Di antara beberapa altcoin serta bitcoin yang biris Jelas banget kalian tau ya Kalau hari ini hijau banget token ini Pasti kalian tau Yes E-Cash atau SEC Kalau kita ada disini harganya masih di bawah 1 rupiah Sekali ini sangkut di harga 2 rupiahan ya Dan saya punya sekitar 37.654.789 coin dari SEC ini Ini saya sangkut banget loh Harga saya beli tuh masih di harga 2 rupiah Saat ini jatuh ke harga meskipun hari ini naik Tapi setidaknya gak seperti beberapa hari yang lalu ya Makin dalam banget Ini modal saya kalau gak salah itu 120 juta atau 110 juta Saya lupa ya dari SEC E-Cash ini Karena sampai saat ini saya masih pasang jaring ini Sejak di bulan Oktober di tahun 2021 Bayangkan ini saya pasang jaring di bulan Oktober tahun lalu Berarti bulan Oktober nanti ini satu tahun Saya sangkut SEC yang belum kejemput sampai saat ini Jadi saya sangkut kalau gak salah di harga 2,3 atau 2 berapa ya Lupa saya Pokoknya di atas 2 rupiah Yang mana Baru itu kalau gak salah di tahun itu juga Itu gak lama setelah E-Cash itu listing di Binance ya Kalau gak salah Dan harganya memang lagi kencang-kencang banget Di 2 rupiah, 3 rupiah Kalau gak salah paling kencang 4 rupiah atau berapa ya Saya lupa itu Nah jadi waktu itu pas lagi koreksi juga Ah kayaknya menarik deh buat E-Cash ini Dan saya masuk lah di harga 2 rupiah Dan gak lau dari itu Wow E-Cash koreksinya lumayan banget Tapi ada beberapa hal menarik nih Ketika ada event Katanya itu di bulan September untuk E-Cash Nah salah satunya adalah blockchain Ethereum juga Ada event Katanya kemudian Cibarium juga Ada event katanya Tested Cibarium mereka Segera ditunjukkan di bulan September Dan ini juga terjadi pada E-Cash Oke Ada beberapa nanti kita sampaikan semuanya Apa yang membuat dampak E-Cash hari ini Agak lumayan naiknya Meskipun sangkut saya belum kejemput ya Oke yang pertama adalah ada sorotan pertukaran E-Cash Melalui fitur Volinex Pertukaran kripto-kripto yang kalian Gunakan untuk saat ini Termasuk ada Binance Kemudian juga ada Maxi Global Kemudian ada Volinex Dan ini yang terbaru skornya adalah Sampai dengan 80 untuk trading Dari USDT ke E-Cash Kemudian ada beberapa rilis ini Membawa peningkatan Ethereum IBC Di sini Electrum IBC Dengan 5.1.4 Ada di sini Rilis ini membawa peningkatan Pada alat Avalanche Prop Editor Perbaikan kecil Pada alat perbuat faktur Perbaikan bug minor Dan backport Kemudian pada tweetnya kemarin Ini sepertinya ada kejutan langsungnya Dari E-Cash Saya tidak tahu ini Apa yang mereka tunggu ya Sepertinya Katanya di bulan September itu Ada beberapa Perkembangan termasuk MyNet Dan ini ada lagi Yang kita tunggu Yang bakal hadir dari E-Cash tersebut Pantes aja nih Pada mulai masuk lagi nih Mungkin Salah satu Bulurannya adalah Banyak yang melakukan pembelian Pada saat event tersebut Akan dilakukan Dan informasi besarnya Wow Berita besar panas Dari beberapa parts Wow Pendiri E-Cash Ditelan lain baru saja Membuat pengumuman Di E-Cash Break Avalanche Post Consensus Akan ditayangkan di E-Cash MyNet Pada tanggal 14 September Wow Dan inilah bersiap Untuk melakukan Peneluncuran tersebut Wih Sepertinya MyNet ini Bakal High banget ya Buat si E-Cash ini ya Karena event ini Bakal terjadi pada Tanggal 14 September Tahun 2022 ini Bahkan hitungan mundur pun Sudah dipersiapkan Di dalam website Serta di Twitter resmi mereka Peluncuran Avalanche Post Consensus Di E-Cash MyNet ini Merupakan pencapaian Yang signifikan Yang bakal terjadi Pada tanggal 14 September Tahun 2022 ini Post Consensus Terus menghadirkan 51% Pencegahan serangan Yang meningkatkan Keamanan jaringan Secara signifikan Menjadikannya setara Dengan rantai Proof of Work Terkemuka Wow Ini juga membawa Vanilitas Satu blok ke E-Cash Yang membuka Pintu pertukaran Untuk mengeaktifkan Satu setoran Konfirmasi Avalanche Post Consensus Juga menjadi Landasan yang kokoh Untuk penyepurniaan E-Cash lebih lanjut Seperti Free Consensus Yang saat ini Sedang dikembangkan Pekerjaan di masa depan Dan akan terus meningkat Sifat E-Cash Sebagai uang Elektronik Global Nah Status Implementasi E-Cash Avalanche Akan berubah Dari incubating Menjadi live Tongak sejarah ini Dicapai Melalui pekerjaan Yang panjang Dan menantang Secara teknis Melebihan lebih jauh Ke depan Sebenarnya Apa sih Dari Post Consensus Tersebut Ini kalau menurut Dari operasi Ini membuat protokol Perjalanan On by default Dalam pengaturan Konfigurasi node Ini yang akan diaktifkan Setelah pemantauan Yang memandai Terhadap Avalanche Post Consensus Yang berjalan Sebagai pengaturan Opsional Dan telah terbukti Andal dan stabil Nah itulah tujuan mereka Sementara itu Pengembangan kemampuan E-Cash Avalanche juga Lebih lanjut Terus berlanjut Kemampuannya Akan datang Termasuk Para konsensus Untuk finalitas Transaksi Yang hampir instan Dan mempertaruhkan Atau stekikan hadiah Untuk memberi Incentive Pada penjadilan Noda Avalanche Di jaringannya Wow Sepertinya ini Menarik banget ya Event yang akan Dilakukan oleh E-Cash Tersebut Melalui I-Fact Yang mungkin Saat ini Bakal Pemompannya Agak lumayan Semoga saja Trend bull Untuk E-Cash Masih berlanjut Pada akhir Bulan ini Tapi ingat ya Jangan termakan pomo Ketika tokan tersebut Sudah ngebull Kemarin Kemana aja ya Saya pernah bahas Sek ini sekitar Sebulan-sebulan yang lalu Kemudian juga Satu tahun yang lalu Ketika Sangkut saya Dalem banget Ini salah satu Koin yang pernah Saya cut loss Dari Entry 200 jutaan Kalau gak salah Sehingga saya cut loss Karena ini Udah gak masuk akal banget Pas saya main scalping Akhirnya apa Rugi 40 juta rupiah Dari E-Cash Koin ini Nah Namanya rezeki itu Gak bakal tertukar ya Yang penting Harus sabar Semuanya ikhlas Pasti Tuhan juga bakal Memberikan yang terbayas Mungkin itu Cinta pesampaikan Dari kalian semua Ingat-ingat ya Semuanya Di Sclever On Dan Dior Kenapa? Karena Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati